Untuk meningkatkan partisipasi media masa dan ormas dalam mengawasi jalannya pemilu yang akan datang, Bawaslu adakan pelatihan bagi media masa dan ormas sekota Bengkulu yang diadakan pada tanggal 23-25 November 2013. Pelatihan pengawasan pemilu bagi media masa dan ormas ini diikuti oleh media elektronik, radio, media cetak, dan media online sekota Bengkulu Seperti TVRI, TV1, SCTV, TransTV, Trans7, ANTV, PengkuluTV, SATV, Radio Lasita, Media Berita Rafalesia, Kompas.com, Antara Tempo dan Radar Kepahyang. Sementara dari ormas hadir antara lain Pemuda Pancasila, KNPI, NU, Muhammadiyah, Fatayat NU, GMNI, PMKRI, GMKI, PMII, HMI, GP Ansor, dan JPPB. Pencegahan adalah bagian daripada konteks partisipasi. Partisipasi ini termasuk bagian daripada konteks pencegahan. Oleh kata itu, Bawaslusada, Peribatan Media, Ormas, dan insya Allah nanti ada gerakan sejuta relawan pengawas pemilu dari kalangan mahasiswa, pelajar, yang kita akan berkut, itu akan tergabung dalam gerakan sejuta relawan pengawas pemilu. Tetapi khusus media dan ormas kali ini adalah merupakan bagian daripada sharing ilmu pengetahuan masing-masing. Kita akan menggali yang barang tentu, pengawas pemilu sangat terbatas. Lebih cepat biasanya teman-teman media memperoleh informasi dibanding yang namanya Bawaslus sendiri. Kami belum tahu apa-apa, tiba-tiba ada letupan di sana. Ah, teman-teman media itu lebih cepat memperoleh informasi daripada kami. Nah, informasi seperti itulah yang perlu di-share nantinya kepada Bawaslus sebagai bentuk temuan pengawas pemilu. Demikian juga ormas, ormas ini boleh dikatakan kompetitornya partai politik. Yang paling dekat dengan masyarakatnya ormas. Nah, kehadiran ormas ini kami harap benar-benar bisa membantu juga dalam konteks pengawasan informasi yang diberikan kepada Bawaslus. Terima kasih.